Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak percaya? Silahkan di cek di beberapa media Di media elektronik maupun di media cetak Banyak sekali pemberitaan yang mencidupkan kebudayaan sendiri Dan lebih menganggap hebat kebudayaan negara lain Dengan budaya sendiri merasa jijik Sebaliknya melihat budaya bangsa lain yang sebenarnya menjijikan Tetapi malah dianggap hebat Inilah masyarakat kita Semakin lupa akan dirinya Dan semakin meninggalkan budaya warisan para leluhurnya Coba kalian cek di beberapa media Banyak sekali para netizen yang menganggap budaya kita itu bohong Tipu-tipu dan lain sebagainya Dan budaya bangsa lain dianggap Bagus Padahal sebenarnya ya Malah buruk sekali Jika dilihat Memakai kacamata dari segi budaya dan agama Seperti halnya profesi para dukun Di mata masyarakat Indonesia Kita sendiri ini Profesi seperti ini dianggap Pembodohan dan tipu-tipu Padahal profesi dukun Itu baik Mana dikebiar uyah Dianggap menyalahi aturan agama dan lain sebagainya Mereka menganggap dukun itu selalu berbau mistis Ya kan Berkaitan dengan jen dan tipu-tipu Dan lain sebagainya Setiap ada kejadian yang menipu Selalu dianggap dukun Ada tukang sulap yang menggunakan keahliannya untuk Menipu Ya kan Memakai hal-hal yang sedikit mistis Padahal itu hanya trik Dianggap itu dukun Aduh Kenapa tidak dianggap sulap saja Inilah masyarakat kita Mudah sekali diprovokasi Untuk menghina profesi Dari kita Masyarakat sendiri Ya dari budaya kita sendiri Padahal profesi dukun Ada bermacam-macam Tidak sepenuhnya berbau mistis Ya Pemirsa jangan suka Membohongi diri sendiri Ya Mau Tidak mau Ya kehidupan kita ini Di masyarakat selalu tidak lembut Dari jasa para dukun Ya tahu Tidak percaya Ini saya tunjukkan Profesi dukun Yang selalu digunakan Dan juga Kalian gunakan Biar kalian tidak selalu menghina Profesi dukun Atau sistem Perdukunan Siman Yang pertama Dukun bayi Nah Dukun bayi Adalah sebuah profesi yang Baik Itu Pekerjaan yang baik Karena membantu Kelahiran bayi Zaman kakek nenek kita Hingga sekarang Dimanapun berada Ya Selain memakai jasa bidan Tidak bisa dipungkiri Bahwa masyarakat Juga memakai Dukun bayi Ya tahu Terutama di pelosok-pelosok itu Lihat saja Tapi karena Sekelompok orang yang merasa pintar Dan menganggap semua Menganggap semua Dukun itu buruk Akhirnya profesi ini pun Ikut tercemar namanya Perkuan FBP ini Dukun Yang kedua Dukun pijat Atau tukang Mengobati pasien dengan cara Dipijat Profesi ini juga baik Dan pastinya Kalian juga memakai jasa mereka Tapi dengan munafiknya Kalian menghina profesi mereka Gara-gara Informasi negatif Tentang Dukun Profesi ini juga ikut Terjemah Karena ulah mereka Yang ketiga Dukun suuk Atau Dukun jambi Tukang mengobati pasien Dengan doa Yang dicampur dengan Ramuan-ramuan Tradisional Apakah Akan juga memakai jasa profesi Seperti ini Jangan buah Jika ia Jangan asal Menghina Profesi Dukun Yang keempat Dukun japa Atau Tukang mengobati pasien Dengan japa Japi Pasti profesi Seperti ini Juga pernah digunakan Keluarga kalian Ya kan Yang kelima Apa Ayo Dukun kurni Atau Tukang meramal nasib orang Dan mengetahui Sesuatu yang Belum terjadi Dan sesuatu Yang dirahasiakan Pasti kalian juga Menggunakan Hal-hal seperti itu Terutama untuk Hajatan Untuk mendirikan Bangunan Untuk bercocok Tanam Dan lain sebagainya Ya kan Yang keenam Dukun susuk Tukang pasang susuk Kedalam tubuh manusia Tidak bisa dibohongi Profesi seperti Ini Sangat dibutuhkan juga Di jaman milenia ini Terutama Publik Sebagai itu Bintang-bintang Senetro itu loh Public figure Tapi sayang mereka Pada lupa Bahwa profesi Seperti itu Itu juga termasuk Yang dilakukan oleh Para dukun Yang ketujuh Dukun tabib Atau pengobatan Yaitu tukang Mengobati pasien Dengan berbagai macam Ramuan tradisional Seperti jamu-jamuan Bobo-bobo-boboan Seperti itu Siapa yang sakit Ya Pasti Dibobo-boboan Seperti itu Benak Ketabib Jangan bohong Itu juga Dukun loh Jangan asal Menghina Jika kalian Masih butuh Kemampuan mereka Atau keahlian mereka Yang ketelapan Dukun calak Nah Seorang yang Memiliki profesi Ini Untuk menyunat Itu pun juga Profesi dukun Dan sampai sekarang Juga masih digunakan Ya Iya dukun loh Bos Jangan salah Yang kesembilan Dukun patah tulang Atau sakal putung Nah Itu pun juga dukun Itu loh Yang kesepuluh Dukun rias Siapa yang Tidak pernah Pakai tukang rias Saat jadi maten Itu juga dukun Jangan salah Iya kan Yang kesebelas Dukun tiban Orang yang Kemampuan secara Tiba-tiba Atau dapat Iwakam Seperti itu Itu juga dukun Jangan salah Jadi disini penjelasannya Jangan kalian Asal menghina Profesi Para dukun Karena Tidak semua dukun Itu buruk Di mata kalian Dan Di mata agama Oke Oco Asal Gebur Uyah Pesan saya seperti itu Ya Tidak semua dukun Itu jahat Oke Dan jangan asal Ikut-ikutan Menghina dukun Jika kalian Masih butuh Jasanya Mereka Karena gini Ya Tidak Semuanya Buruk Ada yang Pasu Otomatis Ada yang Asli Ada yang Kelihatan itu Buruk Otomatis Ada yang Baik Ya Dan Untuk Menghakimi Itu bukan Tugas kita Sebagai manusia Ya Biar Allah Yang lebih Tahan Oke Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Masukkan teramat Bergerak Sejaman Masukkan teramat Menghina Kian Selamat Semoga bermanfaat Terima kasih.